Selamat malam, perkenalkan nama saya Preskale Martini Karmi, NIMDOR 003-03-0013, Masih di kelas A semester 3, Program Studio Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa, Cenanakupang. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi review buku ke-8 yang berjudul Konsep Teori James Soleyman dalam buku James Soleyman, karya Rickard, Sarah, Andy Warhol, dan Eva Hayes guna untuk memenuhi tugas ke-8 mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, sebelum kita beranjak pada pembahasan, di sini kita akan melihat latar belakang dari pembahasan yang akan saya sampaikan. Di sini menyajikan tentang Soleyman mempunyai bermacam karir hebat dalam sosiologi. Julukan teoritis hanya salah satu dari beberapa julukan yang ia terima. Ia menerima gelar PHD dari Universitas Columbia pada tahun 1955, dan setahun kemudian, ia memulai karir akademisnya sebagai asisten profesor di Universitas Cicago. Tahun 1973, ia kembali ke universitas ini setelah 14 tahun dan melanjutkan karirnya di Cicago hingga akhir hayatnya. Detailnya sama pula, ia mulai mengajar di Cicago. Soleyman menjadi penulis junior bersama SM Lipset dan Martin Atrow, salah satu studi paling menonjol dalam sejarah sosiologi industri berjudul Union Demokrasi, disertasi Soleyman di Columbia yang dibimbing oleh Lipset menganalisi tentang beberapa masalah yang dibahas dalam Union Demokrasi. Soleyman kemudian mengalihkan perhatiannya kepada studi tentang pemuda dan pendidikan. Hasilnya, puncaknya berupa laporan pemerintah federal yang secara luas dikenal dengan Soleyman Report yang membantu melahirkan kebijakan yang sangat kontroversial mengenai pengakuan anak sekolah dengan bus sebagai metode untuk mencapai persamaan hak menurut ras sekolah di Amerika. Melalui karya inilah, Soleyman mendapat pengalaman praktis yang lebih besar daripada yang didapat sosiologi Amerika lainnya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan atau topik pertama, yaitu modal sosial. Di sini, Soleyman memandang modal sosial atau sosial kapital dari sudut pandang struktur sosial yang memiliki berbagai tindakan dan aturan yang dapat dimanfaatkan secara bersama seperti kewajiban dan harapan saluran informasi, ketaatan terhadap sanksi, dan norma-norma. Lebih lanjutnya, Soleyman melihat modal sosial dari sisi fungsinya. Ia menunjukkan bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup cenderung lebih efektif daripada yang terbuka. Jaringan komunitas yang dikembangkan sekelompok perantau lazimnya disebut atau dibuat eksklusif yang keanggotanya didasari oleh relasi kekerabatan dan kesamaan daerah, bahasa, etnis, dan agama. Dan bisa dan mungkin karena bertutupan itulah mereka bisa survive dan bisa menguasai jaringan perdagangan komoditas dan keterampilan tertentu di daerah perantauan. Meski Soleyman lebih tegas mengusung modal sosial, tetapi ia tidak memberikan pengertian modal sosial secara tegas. Yang berikut kita akan melihat topik tentang sistem sosial sebagai sistem yang kompleks. Di sini, sistem sosial terdiri atas individu-individu yang menyusun sistem sosial tersebut. Tiap-tiap individu tertentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing manusia memiliki keinginannya sendiri, sifat-sifat sendiri, dan memiliki cacita sendiri. Jika kita mencoba berandai-andai bahwa kita bisa mengetahui semua sifat dan hal-hal inherent dalam diri tiap manusia yang menyusun sebuah masyarakat, apakah kita akan bisa menebak seperti apa kira-kira sifat masyarakat tersebut? Inilah sebabnya sistem sosial harus dianggap sebagai sistem kompleks karena terdapat hubungan mikro-makro dalam level-level hirarkis masyarakat tersebut. Hal ini pula yang mendasari kategorisasi dalam teori sosial. Ada yang bersifat makro atau kolektivisme, dan ada pula yang bersifat mikro atau individualisme. Hal ini wajar karena memang kita sering merasa bahwa satu teori sosial terasa selalu individualistik, ontologis, atau individualistik, metodologis. Sementara ada yang terasa terlalu makro atau bersifat kolektif, yang mengobservasi dalam terminologi struktur masyarakat dan dalam sistem sosial itu sendiri jarang untuk berbicara dalam level mikro atau individual. Baik, kita masuk pada topik yang berikut yaitu integrasi mikro-makro. Ekstremisme mikro dan makro salah satu pembagian utama dalam teori sosiologis Amerika pada abad ke-20. Ini telah menimbulkan konflik antara teori mikroskopik ekstrem dan makroskopik ekstrem dan antar teoritisnya. Pembagian secara ekstrem dan penafsiran atas kedua jenis teori itu cenderung meningkatkan citra tentang besarnya perbedaan antara teori mikro dan makro dan lebih umum lagi meningkatkan citra konflik dan kekacauan dalam teori sosiologi. Di sisi ekstrem, makro adalah fungsional, struktural, teori konflik dan beberapa jenis teori neomarksian terutama determinisme ekonomi dan maksisme struktural. Di sisi sistem mikro adalah interaksionalisme simbolik, etnometodologi, teori pertukaran dan teori pertukaran rasional. Di tahun 1980-an baru terdapat perkembangan karya tentang hubungan mikro dan makro. Beberapa teoritis mengusatkan perhatian untuk mengintegasikan teori mikro-makro sedangkan teorisi lain memusatkan perhatian untuk membangun sebuah teori yang membahas hubungan antara tingkat mikro dan makro dari analisis sosial. Asen Stent dan Hale menyimpulkan bahwa konfrontasi antara teori-teori mikro dan makro sudah berlalu sedangkan Munch dan Smelser sampai pada kesimpulan serupa mengenai perlunya memilih antara penekanan perhatian pada tingkat mikro dan makro Baik, kita masuk pada topik yang berikut tentang teori pilihan rasional Dalam teori pilihan rasional, individu didorong oleh keinginan atau tujuan yang mengungkapkan preferensi Mereka bertindak dengan spesifik mengingat kendala dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi di mana mereka bertindak Paling sederhana hubungan antara preferensi dan kendala dapat dilihat dalam istilah-istilah teknis yang murni dari hubungan dari sebuah sarana untuk mencapai tujuan Karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal-hal yang mereka inginkan Mereka juga harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka berdua dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan ini Teori pilihan rasional berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil alternatif tindakan dan menghitung bahwa yang terbaik untuk mereka Rasional individu memiliki atau memilih alternatif yang akan memberi mereka kepuasan terbesar Individualisme metodologis teori pilihan rasional membuat mereka mulai keluar dari tindakan-tindakan individu dan untuk melihat semua fenomena sosial lainnya yang direduksi tindakan individu tersebut namun bagi homens itu juga perlu untuk melihat tindakan individu sebagai reduksi sebagai tanggapan psikologis baik kita masuk pada slide yang berikut kesimpulan berdasarkan materi yang telah saya sampaikan atau yang telah dilihat pada slide sebelumnya disini dapat disimpulkan bahwa Suleman memandang modal sosial atau sosial kapital dari sudut pandang struktur sosial yang memiliki berbagai tindakan dan aturan yang dapat dianfaatkan secara bersama seperti kewajiban harapan saluran informasi ketaatan terhadap sanksi dan norma sistem sosial sendiri terdiri atas individu-individu yang menyusun sistem sosial tersebut tiap-tiap individu tentu mempunyai karakteristik yang berbeda masing-masing manusia memiliki keinginannya sendiri sifat-sifat sendiri dan memiliki cita-cita sendiri ekstremisme mikro dan makro merupakan salah satu pembagian utama dalam teori sosiologis Amerika pada abad ke-20 telah menimbulkan konflik antara teori mikroskopik ekstrem dan makroskopik ekstrem dan antar teoritisnya baik sekian dari penyampaian materi saya kali ini mohon maaf bila ada salah kata sekian dan terima kasih terima kasih